selamat menikmati krimis kopi dari ciri khas dari Italia, perpaduan antara espresso, susu, dan foam yang menghasilkan cita rasa kopi yang rich nah ini detailnya bisa dibaca aja tentang variasi si cappuccino ini dan untuk tipe variasi kopi yang aku suka, aku tuh suka banget sama kopi yang manis dan juga creamy, creamy-creamy foam gitu gak terlalu suka sama kopi-kopi yang terlalu strong juga dan gak suka juga sama bau-bau kopi yang terlalu kuat kayak kopi-kopi kapal api, kayak gitu-gitu jadi aku basically lebih suka sama kopi-kopi yang memang kopi susu, yang biasanya tuh udah dicampur-campur atau enggak yang kayak kopi-kopi yang ada di kafe-kafe kayak gitu sebelum kita lanjut review, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica supaya jangkauan dari video-video Bunda Pica itu lebih luas dan orang-orang jadi lebih banyak untuk menonton dan mendapatkan manfaat dari video aku oke, kita langsung aja review satu persatu yang paling pertama banget aku akan review dari Good Day Cappuccino with cocoa granule atau dengan coklat granule nah biasanya ini aku beli itu yang satu pack, yang plastik, isinya tuh 110 nah ini aku beli harganya yang dus kayak gini 11.800, isinya ada 5 berarti satuannya, satu saset gini dia tuh dihargai sekitar 2.300 tapi kalau misalkan beli yang satu pack gitu yang isi 10, dia lebih murah, lumayan lebih murah jauh nah untuk si Good Day ini, ini juga termasuk kopi yang cukup laris juga, best seller juga rasanya itu lebih light dan nyaman banget di lambung, cocok untuk tipe orang yang gak suka atau kurang cocok dengan kopi-kopi kuat contohnya kayak aku, jadi aku tuh memang aku gak terlalu bisa minum kopi yang terlalu strong atau malah tuh kayak berasanya tuh kayak, apa ya, di perut tuh jadi kayak mual, enak gitu mungkin lambungnya memang gak cocok untuk minum kopi yang terlalu strong nah terus untuk tekstur, Good Day ini memiliki tekstur creamy foam, ditambah dengan cocoa granulnya yang menurut aku menambah cita rasa coklat yang manis, komposisinya itu ada gula, kakao bubuk, perisa sintetik cappuccino dan juga pemanis alami, glikosida, dan steviol gula kelapa nah ini ada cocoa granulnya, dia ada di luar gini, kecil, jadi buat topping terus untuk rasa, Good Day ini aku suka banget dan cocok minum si Good Day karena yang tadi aku bilang, aku gak bisa minum kopi-kopi yang terlalu strong jadi ini tuh cocok banget di perut-perut orang-orang yang lambungnya sensitif atau, eh, lumayan sensitif atau tidak cocok minum kopi-kopi kuat ini coklat granulnya dia creamy banget ya dan warna kopinya tuh dia kayak cenderung lebih gelap oke, yang kedua, aku akan review dari Indo Cafe Cappuccino ini sama, aku belinya juga yang pemasan 1 dus isi 5 ini harganya lebih mahal daripada Good Day 14.000 dengan isi 5, berarti 1 saset begini dihargai seharga 2.800 kalau untuk yang isian 10, yang 1 renceng dia harganya tuh lebih murah daripada Good Day yang unik dari Indo Cafe Cappuccino ini dia terbuat dari biji kopi terbaik pegunungan Mandailing yang memiliki keasaman medium dan dengan rasa yang sedikit manis buat pecinta kopi pasti udah familiar banget dengan biji kopi Mandailing ya termasuk kopi-kopi Nusantara terus selain itu dia juga ketika kita seduh dia itu ada coklat di dalam bubuk kopinya jadi itu yang membuat rasanya menjadi manis jadi kalau yang lain lebih kayak dibikin kayak topping kalau si Indo Cafe ini dia itu udah bercampur dengan bubuknya jadi coklat-coklat butiran coklatnya itu ada bercampur dengan bubuk kopi ketika kita seduh nah itu yang bikin rasanya jadi sedikit lebih manis untuk tagline-nya cukup ikonis ya dia memiliki tagline Capuccino numero uno ini disini patut dicoba untuk para pecinta kopi Nusantara kopi Mandailing dan kalau untuk tekstur menurut aku teksturnya dia cukup creamy juga walaupun gak terlalu kental warna kopinya sama sih mirip-mirip kayak Good Day ya dia lebih terang lebih cerah gitu untuk komposisinya disini dia memiliki komposisinya biji kopi Mandailing gula, coklat, susu skim, dan creamer untuk rasa aku ngerasain Indo Cafe ini cukup unik ya kopinya cukup enak juga dan memang rasanya sedikit manis tapi gak pahit-pahit kayak kopi yang terlalu kopi kuat gitu menurut aku dia gak terlalu kuat juga sih kopinya mungkin memang kopi Mandailing tidak tidak se-strong kopi-kopi kopi pahit gitu ya pokoknya dia masih cocok minum Indo Cafe ini oke next kopi yang ketiga aku cobain yang Torabica Cappuccino nah ini aku beli yang satu renceng satu pack begini isi 10 dia harganya Rp17.000 untuk isi Rp10.000 berarti satu sachet seperti ini harganya Rp1.700.000 aja dan dia sama kayak Good Day dia punya coklat granul di luar sebagai topping mengusung tagline Cappuccino ala cafe dan disini nih world nomor satu dan dia memang tadi tagline-nya memang dibuat oleh produk Mayora yang menawarkan sensasi kopi ala cafe untuk kelembutan foamnya untuk tekstur dia tidak menutupi rasa kopi yang dominan dia ini cocok juga diminum atau disajikan dengan dingin baik dingin maupun hangat ataupun panas dilengkapi coklat granul yang lebih banyak ini memang dia lebih banyak walaupun dia tekstur coklat granulnya tuh nggak yang terlalu kayak Good Day yang kayak grinjel-grinjel gitu kayak crispy gitu dia lebih lembut sih cuman memang dia lebih banyak ya terus untuk coklatnya ini katanya sih terbuat dari coklat asli sebagai taburan lalu untuk komposisinya disini ditulis terbuat dari creamer, gula, coklat granul, susu bubuk dan kopi instan standar aja sih informasi dari ingredientsnya untuk rasa menurut aku khasnya Torabica ya dia yang wanginya ala-ala Torabica wangi kopinya dan lumayan strong juga bau kopinya cuman masih cocok di aku masih oke banget cocok di perut aku dan rasanya cukup enak dan kita udah tau ya dari produk Mayora tuh memang rata-rata dia bikin kopinya pun memang enak-enak oke yang keempat aku cobain dari Cavino disini dia punya variasi cappuccino yang dark jadi memang agak beda sama cappuccino yang lain untuk harga aku beli ini satu pack kayak gini harganya Rp14.500 Rp14.500 dibagi 9 satu sachet seperti ini harganya Rp1.600 aja si Cavino ini menghadirkan rasa kopi yang memang kental dan berpadu dengan susu dan gula yang diimbangi rasa pahit dari kopi nah jadi dia itu tipe kopi kuat ya namanya juga dark cappuccino jadi lebih dark kopinya lebih kuat dan otentik tapi dia masih bisa dicocok untuk diminum dikonsumsi dingin ataupun hangat nah untuk ini dia tuh belakangnya ada tambahan topping tapi bukan topping coklat jadi ini tuh ternyata pas aku minum aku kira tadinya coklat kan karena aku gak baca dulu tapi ternyata ini tuh topping kopi jadi kayak bubuk kopi gitu jadi yang bikin lebih dark rasanya dan lebih pahit ini karena ditambah sama si topping ini nah untuk tekstur aku ngerasa dia lebih kental cukup kental foam gitu terus untuk warnanya dia lebih gelap gak yang coklat-coklat kayak coklat susu gitu itu enggak dia coklatnya tuh coklat gelap ke hitam-hitaman memang dia dark lamp terus untuk komposisinya disini ada mengandung creamer, gula, kopi bubuk, susu skim, dan kakao terus untuk rasa seperti yang tadi aku bilang dia memang terasa sedikit lebih pahit daripada kopi-kopi cappuccino yang lain karena memang dia tipe kopi yang strong jadi buat yang suka sama kopi-kopi strong yang memang suka kopi banget anak kopi banget ini cukup enak karena suami aku juga makan apa mie konsumsi kopi ini dan dia suka banget apalagi dia ditambah tadi yang aku bilang ini bubuk kopi topping kopi bubuk aglomerasi ini tuh lebih dark nah yang kelima ini aku cobain dari top cappuccino top coffee jadi ini tuh aku enggak ada apa namanya bungkusnya udah hilang jadi tinggal aku kasih aku spill tasetnya gini aja dia packagingnya seperti ini ya biasa aja standar kalau yang lain kan lebih unik gitu ya tempatnya kayak good day main dong cafe tadi kan lebih lebih bagus ya terus kayak kafino tuh lebih beda enggak kayak plastik dia lebih kayak kertas gitu yang gampang lecek terus kayak misalkan torobica tadi lebih glossy gitu kan nah ini top cappuccino ini paling standar kalau kita beli kopi-kopi di warung-warung atau di warung-warung kopi gitu nah ini untuk harga ini juga yang paling murah aku beli ini tuh ternyata satu pack dan ternyata isinya tuh ada 15 aku enggak tahu karena lagi promo atau memang satu renceng isinya ada 15 harganya cuma 16.500 berarti satu saset begini tuh harganya cuma 1100 doang terus dia juga punya cokot granul nih cokot apa nih crunchy cokomalt jadi dia pisah dijadikan topping juga seperti cappuccino yang pada umumnya untuk rasa kopi menurut aku top ini dia punya rasa kopi yang gurih plus ditambah manis dari cokot crunchingnya jadi dia perpaduan biji kopi arabica plus robusta pada kopi ini jadi menambah cita rasa kopi yang mewah nah terus untuk foamnya juga dia cukup tebal ya dan creamy kental lah lumayan terus cokot bubuknya juga bukan cokot biasa katanya klaimnya tapi menggunakan cokomalt yang crunchy memang dia aku coba ini tuh dia memang lebih crunchy daripada apa cokot granul yang teman-teman yang lain untuk komposisinya disini dia mengandung primer nabati susu skim bubuk kopi terus prisa sintetik coklat butir dan sebagainya tapi disini tuh dia ada tulisannya kalau gulanya itu dia mengandung pemanis buatan untuk rasa menurut aku biasa aja dan sebenarnya aku cenderung kurang suka sama tipe kopi si top ini tapi gak tau kalau misalkan ada orang yang tipe minum kopinya itu sukanya sama kopi-kopi yang gurih gitu nah mungkin suka sama si topi balik lagi karena aku sukanya tuh tipe-tipe minum kopi yang light yang ringan yang manis kopi susu banget nah itu mungkin gak akan cocok ya tapi kalau misalkan sukanya sama yang kopi-kopi gurih yang robusta kayak gitu ini pasti suka juga sama si top coffee ini bau-bau pipe wangi-wangi kopi kayak modelan kopi-kopi kapal api nah kayak gitu-gitu kan lanjut yang terakhir aku cobain dari Tora Cafe Cappuccino nah ini harganya juga cukup murah aku beli waktu itu satu pack isi 10 harganya cuma Rp12.000 berarti satu saset kayak gini sekitar Rp12.000 terus dia memiliki aroma kopinya yang harum jadi kayak berasa pengen nyeruput tapi pas cobain aku kurang begitu suka ya walaupun dia memiliki ciri khas wangi yang enak gitu yang harum terus rasa manis susunya menurut aku cukup menonjol cocok banget untuk pecinta kopi manis balik lagi yang suka sama yang manis-manis kopi manis ini pasti suka sama si Tora ini untuk tekstur dia lebih cair ya dia cair tidak terlalu kental tapi creamy nya ada terus disini dia tuh karena dia bilang cocok untuk pecinta kopi manis diklaim bisa membantu tenangkan pikiran meningkatkan mood dan juga relaksasi ketika minum kopi nah untuk komposisinya disini dia mengandung gula, creamer, kopi instant, dan prisa sintetis kayak gitu aja standar aja untuk ini ya komposisinya dan dia nggak ada tambahan coklat granul ya dia kayak gini aja dan nggak ada juga kayaknya disitu nggak ada tambahan coklat jadi manisnya tuh lebih kayak manis ke susu gitu bukan manis coklat terus kalau untuk rasa walaupun tadi aku suka rasa bener memang dia wangi tipe kopi yang wangi cuman aku kurang suka ya sama rasa susunya nggak kopi yang kuat atau pahit gitu tapi bukan tipe kopi yang light yang kayak aku cocok di lidah aku dan di lambung aku gitu terus dia juga walaupun susu tapi kayak kurang creamy aja gitu kayak kurang creamy dirasa aku jadi kurang kental dan ini aku nggak aku lupa kemasannya kalau nggak salah dia tuh kayak di plastik gitu juga satu renceng isinya 10 gitu tapi aku akan kasih kesimpulan dari pecinta kopi amatiran seperti aku nah dari keenam merek kopi cappuccino yang sudah pernah aku konsumsi ini untuk rasa dan yang aku suka yang rasanya enak dan aku juga suka cocok di lambung aku cocok di lidah aku itu adalah si Good Day nah jadi Good Day ini memang dari awal aku udah konsumsi dia yang paling pertama karena memang bener-bener apa ya kopinya tuh nggak strong tetep enak dicampur susu lagi enak banget nggak enak nggak bikin mual dan pastinya aman lah di perut aku gitu yang suka kopi tapi nggak bisa minum kopi-kopi yang strong nah bisa banget tuh pilih si Good Day untuk tekstur sebenarnya ya sama aja sih mirip-mirip ya semuanya yang tadi aku bilang aku sukanya sama yang creamy dan juga foam sebenarnya mostly dari keenamnya ini cukup apa ya cukup kental cukup creamy walaupun tadi ada beberapa yang memang kurang kental kayak si Tora sama si Indocuff ini juga nggak begitu kental tapi dari tekstur aku masih oke banget yang penting rasanya enak tapi yang paling kental banget yang creamy yang foamnya tuh enak kalau diseduh dibikin pakai kopi anget tuh enak banget itu lagi-lagi Good Day jadi aku memang udah udah cocok banget pokoknya sama Good Day dan aku selalu konsumsi lebih sering ini nggak selalu sih lebih sering mengkonsumsi kopi Good Day ini tapi kalau untuk cita rasa yang unik tapi tetep cocok di perut aku tetep enak aku suka dari keunikannya itu aku lebih suka si Indocafe Capucino ternyata aku suka ya sama tipe kopi mandailing dibanding kopi-kopi robusta seperti Torabica nah kalau misalkan aku mau urut ini yang tiga yang bakalan aku konsumsi seterusnya itu aku akan minum si Good Day si Indocafe buat selingan ya sama si Torabica nah ini yang paling aku suka tiga ini yang rasanya lumayan cocok di perut dan lidah aku sukanya sama yang dar-dar kopi sebenarnya yang Capino ini juga cukup enak ya jadi yang ketiga ini diantara tiga ini mungkin paling oke yang si si Capino ini ya karena lumayan rasanya juga kalau suka kopi pahit tapi kalau yang suka kopi-kopi gurih nah bisa pakai yang si Top ini tapi kayaknya aku nggak akan minum lagi aku nggak akan coba lagi si Tora ini sama si Top ini karena memang aku nggak cocok sama model kopi ketiganya ini jadi segitu aja review dari aku semoga bermanfaat untuk temen-temen semua jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini kalau temen-temen suka dengan video review yang aku buat ini oke sampai jumpa bye